Halo Sobat Horror, kembali lagi bersama Kak Ivan dan ditemani sama adik Kak Ivan si Destin di sesi lesean horror telat jadi Sobat Horror, seperti biasa di sesi lehor ini kita akan membahas sebuah peristiwa tragedi yang berbawa dengan horror, mistis legenda, supernatural atau apapun itu yang pasti konspirasi-konspirasi yang masih banyak dipertanyakan oleh di luar sana jadi Sobat Horror, kali ini kita akan membahas tentang sebuah ramalan, wow kalau misalkan kita membahas sebuah ramalan sedang dulu, Destin percaya gak ramalan itu ada dan dalam hati, percaya gak sebuah ramalan deh, tidur aja ini sih, enggak sih kayak sebuah coax coax, berarti di sini gak percaya ramalan tapi pernah gak masuk FVB TikTok ramalan ini ramalan ini ramalan atau FVB, pernah sih tapi gak percaya gak percaya, ya wajar ya karena manusia itu kan ada yang gak percaya, ada yang percaya ya karena yang namanya sebuah ramalan kan sifatnya 50-50 apakah akan terjadi atau hanya sebuah wacana saja nah jadi Sobat Horror ya kalau kita membahas sebuah ramalan ya ini pasti tidak tidak lepas dari yang namanya masa depan apa sih terjadi di masa depan dan apakah sebuah ramalan itu nanti akan menyebabkan seperti apa sih di masa depan dan membuat orang itu kadang-kadang panik kalau misalkan ramalan itu jelek biasanya gitu sebetulnya tetapi ramalan ini itu ibaratkan ada sanggut pautnya dengan sebuah kartun wah kartun lagi, kartun suka nonton kartun gak? suka ya kartun apa nih? Doraemon kartun Doraemon umur berapa sekarang disini? umur 13 ya, 13 tahun nonton Doraemon kamu serius? duh, sama jadi emang ya kalau anak-anak jaman sekarang gitu kan yang masih usir rumah itu nontonnya Doraemon Ubin Ipin ya Ubin Ipin gitu ya anime ya Wibu ya eh Wibu ya oh pantes bau-bau ya mas kan anime-animanya seperti itu tapi yang kali ini kadang akan bahas yaitu sebuah kartun yang kalau orang bilang itu terkenal di eranya di era lampau lah ya yaitu kartun The Simpsons wah kalau orang bilang The Simpsons itu pasti tidak lepas dari kata-kata wah The Simpsons itu kartun yang sukanya rambal-rambal ini kan ya The Simpsons itu kartun yang suka yang aneh-aneh pasti dia tuh hal yang aneh-aneh gitu karena memang kartun The Simpsons sendiri itu apa yang menceritakan apa ya peristiwa untuk kedepannya itu gimana kayak contoh penemuan apa itu kayak ponsel ya jadi The Simpsons itu pernah ada serial dia itu kayak megang ponsel padahal pada waktu itu di rilisnya itu itu gak ada orang yang masih punya ponsel gitu loh jadi kayak sebuah ramalan kalau orang bilang tuh gitu tapi desain tau kan The Simpsons yang apa yang tubuhnya itu berwarna kuning tubuhnya berwarna kuning semuanya kuning gitu ya tapi helm kuning gak ada ya jadi ya memang sih sebenarnya ini bukan sebuah ramalan kalau dikacu tersebut seperti ya ya memang serial biasa yang menampilkan sebuah adegan peristiwa gini-gini tapi netizen-netizen di luar sana itu menyangkut-mautkan karena memang apa ya rata-rata terjadi sobat-rata terjadi dan ini menjadi apa ya timbul kontrolifikasi jangan-jangan pembuatan Cardone The Simpsons ini tuh ada hubungannya dengan illuminati dan new world order apa itu order-order baru gitu lah jadi masih ya gitu lah ya masih timbul pertanyaan atau konspirasi di mana-mana nah disini penasaran gak kira-kira apa sih ramalannya yang akan kita bahas penasaran gak nah jadi sobat-rata sebelum kita akan membahas ramal ramal nanti itu yang apa aja yang membuat orang itu jadi panik tercengam dan tanya-tanya ya sebelum kita masuk ke dalam videonya jangan lupa untuk klik tombol like ya support channel ini dan komen apapun itu sobat-rata kalian bisa komen aja di bawah dan share video ini dan bilang sama sobat-rata bahwa Kayvan upload nih malam ini oke gitu aja sobat-rata yuk kita masuk ke dalam ini video ini jadi yang pertama ramal yang pertama itu datang dari pemain basket di sini suka basket gak? suka nah pemain basket yang bernama Kobe Bryant jadi Kobe Bryant itu meninggal pada tanggal 26 Januari 2020 jadi kepergian Kobe Bryant itu waktu itu dari sini itu tuh menjadi kontroversi karena ternyata di kartun The Simpsons itu itu ada ada itunya ada serialnya nah jadi gini kematian Kobe Bryant itu pada episode The Legends of Chamberlain Hacks yang tayang 2015 menampilkan adegan bintang NBA Kobe Bryant mengalami sebuah insiden kecelakaan helikopter jadi tuh di kartunya itu sebelum kecelakaan itu sudah ada di kartunya The Simpsons itu sudah ada tragedi sudah ada kayak pas-pas waktu itu ada Kobe Bryant lagi naik helikopter terus jatuh itu sudah ada dulu habis itu di tahun 2020 ya lima tahun kemudian itu baru terjadi nah jadi kayak apa ya orang-orang itu ramalan gitu ya jadi kalau Sobat Ruh gimana Sobat Ruh percaya gak ini sebuah ramalan atau hanya kebetulan aja karena pas lagi disana itu kita lihat di serialnya itu mata pemain Los Angeles lackers terlihat sedang berjuang keluar dari helikopter jadi si Kobe Bryant ini tuh lagi berjuang keluar dari helikopter di serialnya dan meminta pertolongan sambil memeluk dua buah trofi di tangannya dan diketahui Kobe Bryant telah meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di kawasan calabasas california amerika serikat jadi kadang kalau misalkan lain-lain itu kayak gak masuk akal dari situ ya kayak sebelumnya itu apa udah diprediksikan ternyata malah tahun tapi apakah ini suatu ramalan kebetulan apa sebuah rencana jangan-jangan menurut kamu apa sih kira-kira ini sebuah ramalan apa jangan-jangan sudah direncanakan sama orang benar-benar terjadi nanti biar kamu kira-kira yang mana ramalan apa rencana kalau menurut SD oh cuma kebetulan aja ya cuma kebetulan aja dan pas aja gitu ya bukan sebuah rencana kayak Tuhan apa gimana gitu enggak sih enggak 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 tahu apa enggak itu enggak tahu apa bukan rencana jadi di ramalan kedua ya itu tentang COVID-19 jangan sampai kena ya disini ya makanya pakai masker kamu mana maskernya di depan oh tapi disini udah vaksin ya jadi sebenarnya kali ini kita akan membahas tentang ramalan The Simpsons yang tentang COVID ya karena kalau kita lihat sejumlah penggemar The Simpsons News mengklaim bahwa serial kartu komedi asal Amerika Serikat itu telah meramalkan terjadinya wabah virus Corona 27 tahun yang lalu dalam episode yang ditanyakan pada tahun 1993 sebuah virus yang dinamakan Osaka flu digambarkan wabah di Springfield setelah warga warganya membesan jus dari Jepang jadi sebenarnya sih kalau di kartunya ya di kartunya itu bukan bukan COVID namanya tapi banyak orang yang yang mengklaim ya bahwa itu sebenarnya itu COVID tapi kalau di kartunya itu tuh kayak mungkin di kartunya itu kayak gak berani ngomong COVID karena ya gitu lah karena banyak sekali juga netizen yang menyamakan-nyamakan ya Osaka flu sama COVID itu sama gitu lah dari itu banyak sekali penggemar-pengemar ya disini ya itu menyamakan-nyamakan Osaka flu dan Corona virus ya di dalam film tersebut dan ada cuitan juga di Twitter ya netizen-netizen yang bilang bahwa The Simpsons itu bersalah dari masa depan bukan dari masa lalu jadi yang buat kartun itu sebenarnya dari masa depan ya sih menjelajah waktu mereka memprediksi apapun yang terjadi pada kita misalnya Trump menjadi presiden nah yang presiden Amerika kan dolar Trump itu juga ada juga ada dalam artur Simpsons dan kematian Kobe Bryant yang tadi kita bahas dan sekarang virus Corona selanjutnya apalagi agar dunia itu kata netizen di cuitan di Twitternya jadi apa ya memang disini tuh kadang-kadang kita juga bingung juga antara percaya apa enggak percaya cuma ya memang kadang-kadang walaupun itu ya sebuah ramalan ya walaupun desi enggak percaya atau apapun itu tapi kita jadikan sebagai mungkin apa ya waspada aja sih kedepannya gitu loh karena mungkin aja bener ini karena Osaka flu Corona virus karena Corona virus juga jadinya sama pakai Osaka flu di dalam ceritanya tersebut kayak batuk terus bersin-bersin terus pakai masker dan lain-lain sampai masuk berita dan dunia heboh itu yang diceritakan di serial di The Simpsons tersebut Oke sobat-sobat jadi yang ketiga ini kita akan membahas tentang ramalan tentang perang Rusia dan Ukraina ibadah kan sangat menggembarkan sekali ya sekarang di dunia perang tersebut gitu loh desin tahu ya tahu ya muncul di IVP tiktok apanya muncul ya kira-kira desin lihat perang itu gimana serang ada komen nggak tentang perang itu ya damai lah oh suruh damai aja gitu ya tapi desin tahu tau nggak sih kronologinya gimana belum tahu ya kronologinya ceritanya itu nggak tahu ya saling perselisian hidal oh perselisian hidal jadi sebenarnya kai Fran belum bisa untuk ibaratkan menceritakan apa gimana sih kronologinya cuma kalau garis besarnya aja ya seperti yang kita tahu juga bahwa itu terjadi kayak ibaratkan kesalahpahaman juga dan dari pihak Ukraina itu tuh kayak pengen bergabung di NATO NATO itu organisasi militer yang punya Eropa dan sebenarnya kita tahu juga bahwa Rusia dan Ukraina itu sebenarnya itu jadi satu sebenarnya bahwa ibaratkan Rusia itu bilang bahwa Ukraina itu bagian dari Rusia gitu loh sebenarnya itu punya Rusia misalnya ibaratnya gitu lah punya ada perjanjian kita nggak tahu juga tapi ukraina malah pengen bergabung sama NATO yang organisasi militer punya Eropa dan Rusia nggak terima gitu loh jadi kayak terjadi perselisian akibatnya jadinya pertama itu gue baris besarnya gitu cuma Kevin belum bisa sih secara gita lagi gimana tapi ya sobat ya ya akan kita bahas tuh tentang ramalannya ini apalagi nih The Simpsons aja kayak gini ramalannya nih ya ini kok kayaknya The Simpsons itu kayak berasa kayak peramal gitu loh tapi di sini sobat kita akan membahas ya serial kartun komedi asal Amerika Serikat The Simpsons kembali menjadi pusat perhatian banyak pihak hal itu menyusul sejumlah cuplikan adegan The Simpsons yang dianggap Pak Ramalan masa depan kayak misalkan waktu ya penemuan FaceTime ada pertarungan Super Bowl hingga Donald Trump terpilih menjadi presiden itu sudah ada dalam ramalannya di sini yang jadi bukti nyata sekali bahwa ramalannya The Simpsons itu nggak pernah leset gitu ya makanya orang-orang langsung bilang bahwa ini The Simpsons ini peramal ini The Simpsons ini peramal nih apalagi disanggap sama ramalannya tentang yang Rusia Ukraina ini karena ada 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 di sini ya di serial di di serial The Simpsons pada tahun kalau nggak salah itu tahun 1998 ya itu ada ramalannya desain tentang itu kayak ada cuplikan-cuplikan bahwa Ukraina berselisih dengan Rusia gitu desain ada cuplikan-cuplikannya mau tahu desain mau tahu mau tahu mau tahu mau tahu oh mau tahu ya jadi semoga tahu juga bahwa cuplikan adegan itu kini berbeda di media sosial di YouTube di tiktok ya sehingga mendapat perhatian sekali baik bagi banyak netizen ya dan termasuk produsernya jadi produsernya itu kayak namanya itu kalau nggak selalu sampai aljen ya produser The Simpsons namanya aljen ya aljen 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 apa aljen 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 ya ya aljen kepada the Hollywood reporter aljen mengatakan bahwa lucon 24 tahun yang lalu yang mungkin dia buat itu menjadi kenyataan yang sangat dijadikan sekali nah kalau misalkan kita lihat dari pernyataan produsernya berarti ini tuh ini tuh bukan sebuah ramalan sebuah kebetulan di sini ya nanti ada di sini bilang ya sebuah kebetulan aja bukan ramalan gitu tapi di sini kita akan melihat definisinya dalam arti melihat secara detailnya bahwa episode tersebut memperlihatkan saat Homer ya tahu Homer nggak Homer itu karakter utamanya The Simpsons yang pakai baju warna putih tahu yang ini yang mukanya tuh flat jadi episode tersebut memperlihatkan saat Homer berada di kapal selam nuklir Amerika serikat guna berpartisipasi dalam latihan militer saat berada dalam kapal selam nuklir tersebut serata-serata sengaja Homer menembakkan kapten kapal selam bak misil ke perairan Rusia nah dalam episode ini juga memperlihatkan bahwa presiden Rusia tengah bergembang dengan presiden Amerika Serikat dan UB adegan pun berlanjut memperlihatkan pasukan dan tank Yudhisovia diturunkan ke jalan hingga tembok Berlin kembali di penunggung jadi maksudnya itu sebenernya produsernya itu nggak pengen bahwa ramalan itu terjadi sobat horor dan tetapi yang namanya orang sebuah kebetulan yang mungkin ini juga yang namanya sebuah tragedi ya ada sehingga tragedi itu sebuah kejadian itu juga semua dari izin dari Tuhan sama Esa ya kalau tanpa izin dari Tuhan nggak mungkin terjadi ya nah bagaimana menurut sobat hororan tentang ramalan tersebut tiga ramalan ada ramalan dari Kobe Bryant ramalan tentang virus Corona sama ramalan tentang presiden Ukraina kira-kira yang paling mengerikan yang sobat hororan lihat itu yang mana sobat hororan kalian tulis di komentar di bawah oke mungkin juga aja untuk video kali ini terima kasih udah nonton ya mohon maaf jika Kai Fan ada salah kata apa salah ucap ya desin juga ya yang dari Dima aja dia cuma nyimak ya tapi desin suka nggak sih sama ramalan gini aku lihat nih menurut desin setelah tadi sebelum melihat sama setelah melihat ramalan gini kira-kira jadi percaya sedikit nggak sih sama ramalan dikit sih jadi percaya sedikit berapa persen? 55 oh dari 50 jadi 55 nambah 5 persen ya oke gitu sobat hororan ya bagaimana menurut sobat hororan apakah sobat hororan percaya sama ramalan ini atau tidak ya oke gitu aja Kai Fan pamit urut diri dulu jangan lupa like ya komen dan share video ini jika kalian suka sama video ini oke saya step rivader saya destin sampai ketemu di next video sobat hororan salam pasukan sobat hororan bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati